Datang kepada Allah dan bertanya, Ya Allah, Ya Rabb, dulu waktu kami hidup, selama kami di dunia, Ya Allah, mata kami dapat melihat dengan jelas, Ya Allah, kami dapat membedakan mana terang dan mana yang gelap, mana hijau dan yang merah, mana putih dan hitam, Ya Allah, akan tetapi kenapa pada hari kiamat ini, Ya Allah, Engkau kumpulkan kami dalam keadaan mata yang buta, tidak melihat apapun, Ya Allah, Allah menjawab, Eh, kata Allah, dulu aku datangkan Nabi, dulu aku datangkan, Rasul, dulu aku turunkan Al-Quran, sebagai penuntun agama Islam bagi kalian semuanya, Kalian pura-pura tidak melihat, kalian pura-pura buta tidak melihat hukumku, kata Allah, Kalian tidak melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh ulama kalian, Maka pada hari ini, kata Allah, aku balas perlakuan kalian, dulu kalian yang merasa hebat, Dulu kalian yang merasa kuat, dulu kalian yang merasa mampu, hari ini, aku balas perlakuan kalian, Kalian dulu pura-pura buta dan tidak melihat, Maka hari ini, betul-betul aku kumpulkan kalian dalam keadaan buta, Sebagai balasan terhadap perlakuan kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ngarabu ibu, naga semua calab pulau, Tinggal cerah mana tahu sabit-abit ki, Adumnya bahasa tujuh ini, Toreh, Mantir si hadir, Nang malam mangkin, Manika, Nang jai kuat, Ah, Si hadir, Nang malam mangkin, Mantir ngoliyah pengoporan Allah, Subhanahu wa ta'ala, Iparing nerejiki si banyak, Teti orang sesoki, Anakn mantar benyak, Eh, Sini ini, Takh ni amin, Ambon semrembik, Bukna repot, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahi rabbil alamin, Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa, Wa ala alihi min ahlis sidqi wal wafa, Allahumma salli wa sallim wa barika ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barika ala sayyidina Muhammad, Wa ala alihi wa ala alihi ta'hirid, Wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in wa ba'aduh, Samahat alfudala wal qurama' para alim, para alamah para kiai terkhusus kepada guru kita semuanya muallim thani beserta majlis keluarga pondok pesantren nurul alamiyah yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah kia asrari beserta seluruh keluarga besar pondok pesantren yang saya hormati para ustaz para guru para imam dan takmir masjid apa ini masjid nurul hidayah terkhusus yang barusan menyampaikan kata sambutan yang kebetulan namanya sama dengan saya ustaz muhsin saya baru sadar muallim ternyata ustaz muhsin ini pernah belajar bersama saya waktu di pondok ya meh macam tuan murid sebengur bingung gula bekerja gendam benih masalah makum ini masalah somit gula meronim ternyata ustaz muhsin ini cerita saya pernah belajar sama ustaz kalau tidak salah dulu masa di pondok pesantren darun nasi in sungai embawang tahun 95 ya tahun 95 ini kenapa ini abu syahho jokit seru operator sona kudun sampian pesera semana siapa namanya pak oh bang kacong bayar apa gratis gratis mon peneke gratis bi hulet wa aqin manther maswa suarga bensona sambian kenpe kol tibi suarga sebudin jajah-jajah kan kering gintan alhamdulillah malam ini beberapa minggu yang lalu ustaz ahmadi yang merupakan saudara saya sebenarnya ustaz ahmadi masih satu nasab nasab saya sama saya bu ustaz ahmadi yang kurus di belakang ini ini satu nasab dengan saya melalui jalur neneknya karena nenek saya dengan neneknya ustaz ahmadi masih satu nasab dekat ahlan wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mudah-mudahan walaupun suasana kita malam hari ini barusan hujan tidak usah khawatir bahwa setiap hujan itu turun saya ulangi setiap hujan itu turun pada saat itu pula turun rahman Allah yang tiada terkira untuk kita manusia dan rezeki yang paling halal tidak ada di dunia ini rezeki yang paling halal selain turunnya air hujan maka bersyukurlah kepada Allah malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiah dalam keadaan suasana yang penuh dengan kegembiraan dan keakraban baru hari ini malam ini saya bisa hadir di kampung ini kampung sungai durian mudah-mudahan bertemunya kita sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara tadi bukan hanya sekedar pertemuan di dunia tapi kelak kita dapat berjumpa di hadapan Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafa'atul uzma syafa'at yang terbaik syafa'at yang terindah syafa'at yang kita nantikan dimana syafa'at itu hanya diberikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah kelak bersama orang tua kita bersama guru-guru mulia kita dan insya Allah mudah-mudahan kita juga dikumpulkan dengan para jamaah yang hadir pada malam hari ini panitia tidak perlu khawatir panitia tidak perlu berkecil hati karena suasana malam ini hujan kemudian panitia saling menyalahkan enggak perlu karena sesungguhnya turunnya nikmat hujan ini turunnya rahmat dari Allah maka Nabi mengajarkan kepada kita kalau turun hujan berdoa lah kepada Allah Allahumma sayiban nafian ibu ibu yuk baca doa bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sayiban nafian Allahumma sayiban nafian kita berharap kepada Allah mudah-mudahan turunnya hujan malam ini bukan hanya sekedar menyejukkan badan kita tapi juga dapat menedukan hati dan fikiran kita semuanya amin ya rabbal alamin para jamaah sekalian malam ini panitia mengadakan peringatan isra' mi'raj Nabi Muhammad SAW setiap kita berisra' di bulan mi'raj berisra' di bulan rajab ini mengingatkan kita kepada diri kita masing-masing ini sepuluh orang mengangkui bahasa mentura bahasa Indonesia campur berdua bukis 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 oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya hidup kita itu sebentar Pak saya dengan kiasrori ini umurnya enggak jauh-jauh amat kiasrori paling umur 26 yakin berdegi mualim badudulekor saya di bawah beliau saya masih 24 Pak tapi bicara umur bicara usia malaikan enggak nanya hai eh fulan bin fulan berapa umurmu sekarang hai 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 bulan berapa usiamu sekarang bukan itu pertanyaan utamanya pertanyaan utamanya kamu sudah sholat apa belum Hai coba manusia itu sesungguhnya Pak hidupnya hanya antara satu sholat dengan sholat berikutnya sholat dhukur selesai menunggu asar sholat asar selesai nunggu maghrib Hai maghrib selesai nunggu isya isya selesai tinggal nunggu waktu subuh kita ini kan kadang hidup kebalik Pak sholat Hai sholat dijadikan selingan Hai bagaimana hidupnya mau tenang Hai coba Hai peserik itu sebeling soki mak sungedrian sebeling soki beserah Hai sebeling soki beserah pola Pak Ahmadi munduribodi paling soki mak punya tegi kepanin Hai yuk ibu bu ibu hidup saya kasih dua pertanyaan pilih hidup kaya tak bahagia Hai atau miskin bahagia Hai ha Hai kaya bahwa micp ngering bini dunia Hai ya Pak melek kaya tak bahagia atau miskin bahagia miskin jangsa apa saya tandik besi sepuluh ibu si mulai rokok kejit takriah mewah milih miskin tapi bahagia tebun Allah man amila saliham min dakirin au kuntha wahua mu'minun falanuhi yannahu hayatan tayyibah pasir orang seiman ke Allah beramal salih orang kampung sungai durian yang beriman kepada Allah Allah menjaga salatnya menjaga ibadahnya falenuhi yannaku hayatan tayyibah maka Allah pasti menjadikan hidupnya enak hidupnya bahagia walaupun hartanya tidak berlimpah hartanya sedikit kebunnya tidak luas penghasilnya tidak sebab penghasilannya tidak sebanyak tetangga yang disebelah tetapi dia menjaga imannya menjaga ibadahnya kepada Allah Allah jamin kehidupannya baik Allah yang menjamin rezeki kita pak jangan hanya karena persoalan dunia hanya persoalan mencari rezeki sampai lupa kepada Allah yang menciptakan dan membangi rezeki ada kalanya kita ini bekerja tapi ada kalanya kita ini beribadah kepada Allah bersyukur terhadap hasil pekerjaan kita soal rezeki itu urusan Allah pekerjaan itu hanya syarat berdua si alako alako sawit rezeki ini dari sawit berdua si sandi kebunnya kelapa rezeki ini dari kelapa berdua cuman yang alako mancing rezeki ini dari odeng berdua si tak masuk akal alako nampe lengore pesera, petinju udah ninju ringgi olewese boleh cel cel ringgi nto ninju situnga beres mak beres artinya apa? rezeki itu Allah yang urus pekerjaan itu hanya wasilah dan sebab pertanyaannya satu apakah dengan harta yang banyak membuat kita bahagia? apakah harta yang banyak itu yang membuat kita bahagia? belum tentu apakah harta yang sedikit itu yang membuat kita sengsara? belum tentu kata kuncinya cuma satu apakah kita ini beriman kepada Allah that yang menciptakan hidup kita napa kuluban pancing dengan peneki iman? napa pun tentu ke Allah dalam iman apakah kemudian dilaksanakan perintah Allah apa tidak? kalau orang itu sudah beriman kepada Allah dan beramal salih menjaga ibadahnya soal hidup ini Allah yang menentukan Allah yang jamin cuma kadangkala kita ini timbul rasa waswas timbul rasa cemas timbul rasa khawatir timbul rasa takut kenapa? ternyata Allah sudah menjawab banyak orang yang sebanyak pesenah tak seudin tak senang ada yang hartanya melimpah tak bahagia ada hartanya yang biasa dan sedikit malah dia yang paling bahagia ternyata Allah sudah mengingatkan barang siapa yang berpaling dari mengingatku kata Allah eh siapapun orang-orang jamaah yang ada di sungai durian ini yang lupa kepada aku kata Allah gara-gara bekerja lupa kepada Allah gara-gara bisnis sampai lupa kepada waktu salat sebanyak apapun harta yang kalian miliki kata Allah fa inna laku ma'isha tendangka Allah jadikan hidupnya sempit Allah jadikan fikirannya kacau Allah jadikan fikirannya tidak tenang bisnis di mana-mana bukannya tambah senang malah tambah susah kenapa? berpaling dari Allah yang paling bahaya kata Allah wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma dan kami kumpulkan mereka di yawmil qiyamah dalam keadaan mata buta tidak melihat apa-apa na'udzubillahitumman na'udzubillahimindalik coba kita solat berapa menit pak ustadz Toriman solat antum jadi imam berapa menit paling lama? lima menit kaya bantuan kilat kaya berapa paket lainnya boleh? berapa cunggila dan boleh? kenapa boleh makin rak-rak lain pas sama uruh mumpung santan pun nih ku lebih ibu-ibu siantan paling kebecian menpajang terawi siapa ngimamin ustadz Zen Mohsin lama lewey harap aduh sakit kokol sokoy dari takbiran lelah ini lakarannya keniat milahnya gula jarang ngimamin terawi nang pontiana karena gula ngimamin ya launan kenalah karena ini keniat biasa nabuk ibu pak mun sampian berung kopi berbacem pak eh berung kopi berbacem tak boleh boleh bani ducem kencari tak boleh mula masuk ke kopi ambing mula tak ingat ke dapur kenapa nabuk boleh ke buk dapur sepuluh orang nabuk alim kula mulai takbir muni siantan langsung mula ibu ibu Allahu akbar atulit seibu di mulai dah harap suhu ustadz Mohsin harap ajukol sepuluh kita mulai sepuluh jengit aduh mon sepaju padan din alek gula penekah ustadz Ahmad sholat dengan kecepatan 360 km per jam maka ajuk pak mon gula sepuluh jengit sepuluh jengit tak bisa pak mon alek gula nikah Allahu akbar ah nikah masuk bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim alhamdulillahirrahim wadalim ah masuk ya mung gula kan lebih gula segitu kanak gula iya bajeng ya tak ning lawanan gelu ya tak ning canggih canggih gelu na deng sedeng ruah mon macam engkau si agak bosopo umur sebiter ke atas mon ye gas sampe nge gas dua macam ding kaki ya macam saki amolena ya tak ning sedeng bai kuluban sampian abijeng panik kita abit estona paling abit kuluban pancangan abijeng paling lemak sepuluh menit dan kadang sepuluh dua menit sampai kondon iklopain maka nana akr akr gamak alaunan apa mak ajar alaunan seburuk apapun kita pak sehina apapun kita diantara makhluk Allah yang lain tetapi ketika kita mengangkat kedua tangan kita takbir Allahu akbar mengakui salah kita mengakui dosa kita mengakui kelemahan kita dihadapan Allah pada saat itu Allah menetap kita sebagai kekasihnya apa yang menyebabkan kita ini enggan datang kepada Allah pak tak bukankah hidup ini semuanya sudah ditetapkan ditentukan oleh Allah rezeki yang menjamin Allah pekerjaan yang memberikan jalan itu Allah hal yang ada di langit dan di bumi itu Allah yang punya kita ini hanya diberikan sebuah alasan agar kita ini makin dekat kepada Allah Allah kirimkan rezeki yang ditarik rezekinya pun agar kita makin dekat kepada Allah yang dikasih banyak biar nambah syukur yang dikasih sedikit biar tambah mintanya kepada Allah maka oleh karenanya kata Allah kelak di yawmil kiyamah orang yang melalaikan perintah Allah waktunya sholat sampai habis waktu sholatnya besok begitu lagi zuhur begitu lagi asar seperti itu dipanggil maghrib enggak datang isa ditunggu enggak datang subuh masih tidur datanglah ajaran Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam Rasulullah wafat diteruskan oleh sahabat sahabat wafat diteruskan oleh muridnya yang biasa disebut tabi'in tabi'in wafat diteruskan oleh muridnya yang bernama tabi'in tabi'in sampai kepada guru-guru mulia kita ada mu'allim thanih ada mu'allim wahid ada ki'asrari ada ki'tariman ada ustad-ustad yang lain nyampaikan kepada jamaah apa kata Allah 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 mengancam kelak di yaum il qiyamah akan kami kumpulkan mereka dalam keadaan mata yang buta mereka datang kepada Allah dan bertanya Allah Allah datang kepada Allah dan bertanya Ya Allah Ya Rab dulu waktu kami hidup selama kami di dunia Ya Allah mata kami dapat melihat dengan jelas Ya Allah kami dapat membedakan mana teran dan mana yang gelap mana hijau dan yang merah mana putih dan hitam Ya Allah akan tetapi kenapa pada hari kiamat ini Ya Allah engkau kumpulkan kami dalam keadaan mata yang buta tidak melihat apapun Ya Allah Allah menjawab kata kata Allah dulu aku datangkan Nabi dulu aku datangkan Rasul dulu aku turunkan Al-Quran sebagai penuntun agama Islam bagi kalian semuanya kalian pura-pura tidak melihat kalian pura-pura buta tidak melihat hukumku kata Allah kalian tidak melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh ulama kalian maka pada hari ini kata Allah aku balas perlakuan kalian dulu kalian yang merasa hebat dulu kalian yang merasa kuat dulu kalian yang merasa mampu hari ini aku balas perlakuan kalian kalian dulu pura-pura buta dan tidak melihat maka hari ini betul-betul aku kumpulkan kalian dalam keadaan buta sebagai balasan terhadap perlakuan kalian sederhana sebenarnya hidup ini hanya antara waktu sholat dengan sholat yang berikutnya selepas sholat kembali lagi kita bekerja mencari rezeki Allah maka insyaallah selepas sholat Allah akan memberikan rezeki yang baik Allah jadikan hati kita tenang fikiran kita pun tenang soal berapa rezeki yang didapat hari ini bukan itu yang sesungguhnya yang sedang kita cari tetapi nilai kebahagiaan yang didatangkan oleh Allah di dalam hati karena sebab kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan khawatir soal rezeki pak bahkan hewan yang paling kecil di bawah kelapak kaki kita pun hidup kita duduk kita berdiri di atas bumi ini di atas di bawah bumi ini di dalam tanah itu ada makhluk Allah yang kecil yang namanya cacing cacing itu tidak punya kaki cacing tidak punya tangan cacing itu tidak punya apa apa tapi Allah menjadikan dia makhluk yang kuat dalam keadaan gelap Allah hidupkan dia bagaimana dengan kita manusia yang Allah lengkapi dengan akal dan fikiran dengan tenaga yang kuat dan dengan hati yang hebat kenapa kita harus khawatir akan itu kenapa gara-gara kita mengejar dunia gara-gara mengejar materi sampai kita lupa segala-galanya padahal boleh jadi yang sedang kita kumpulkan hari ini kelak menjadi musuh kita yang sesungguhnya ini betul kata mu'alim mudah-mudahan tahun depan setiap kita adakan acara mudah-mudahan tambah lebih ramai lagi yang hadir tambah ini mungkin ngarap awang ngetah batik kuat ya kulan hamba andik cerita sing matur satu lagi kulan di tetang ke alian dari sambas tetikan tetang ke baik serang kulan pusat pulang campok assalamualaikum mak bintara waalaikumsalam mak tua nah apa mak kulan teroja ngonjeng nah apa mak teroja minggu nyad itu oh enggih mak acaranya pokol senap acaranya pokol sangat mak bintara tapi setara ini langsung selamat dan pesta inggi mak cuma teat bulan mak ini bulan 12 mak ampun penya ojen tak sekintah terkul sekak kantos sekalian minta paket paket kenapa paket supaya jatah ojen oh kempang mak siampau jatah bulan apa bulan 12 siampau tau bulan telur inggi yang boleh telur memang remode ya bong buntan bintara tero minta dua menter tau jen siampau nolak rejik mak ojen bernih kaget sokan Allah minta de ojen kata ta odi tus lagi sambian aduh pas kati napa pokok sambian aduh ke Allah menter selamat de saus tak puas abel boleh ano mak karena sambian gak abel itu kali ini berarti cek penting ongo berdua mak kain becet timpik nolak minta senikah mak kiai mun kulis macam larangan arke lain pasaran lain mak 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 mat mak ini musim mucon arti ini itu kuat aku pakai taw sampai 12 jam 500 mak sampai sore 100 kena kerja benar-benar dikulisik tumpun cik maksa makin nikah bulan musim ocen cik paksa sampian mene paksa lagi sampian takut agarunggung ke pengiran mpun kik maksa undangan lesebar alhamdulillah selesai acara jam 12 mulai dari jam 12 sampai kalau sepuluh ocen tak buang bu lho penikah mak benih cuma kata saya berenang mak sandal panitia ilang kapi mak marah kena banjir lece pontanku lece ampumang loga kusti pengiran panik kereceki rajis dari Allah mantar panik kereceki si manfaat dekuluban sampian omas ala panik ocen titik katinik katinikah inggi kesokan Allah sepenting kuluban sampian nasyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala agak ti mangkin ngiring kuluban pancindengan asyukur seteja mantar cekisitor nang malam mangkin peniketiti pecelapaat tiga dintah amin Allahumma amin Allahumma salli ala muhammad selamat menikmati John etim alim Allahumma salli ala muhammad wah ni kan repot karena beliau sudah hadir semuanya saya ambil posisi berdiri saja lagian waktunya tinggal sedikit mu'alim nanti bagian yang terakhir yang menyempurnakan itu mu'alim saja Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad maka para rabu seteja si peten kol mulja aki para tretan para bapak-bapak si mulja seteja bahwa penting bagi peten kol lesarang pancindengan seteja untuk mengingat bahwa sebenarnya masa hidup kita tidak lama kuluban pancindengan peniket cuma nunggu waktu waktu hidup kita cuma sebentar mari dalam waktu hidup kita yang sebentar ini kita pergunakan sebaik-baiknya di jalan Allah yang menjadi pegawai jadilah pegawai yang baik yang jujur karena semuanya harus berpertanggungjawabkan di hadapan Allah yang menjadi suami yang memimpin rumah tangga yang menjadi istri niatkan semuanya itu menjadi ibadah di jalan Allah anak-anak kita ini generasi-generasi seperti di antara kuluban pancindengan seteja ini pada akhirnya nanti setelah kita tidak ada anak-anak kita ini yang akan meneruskan perjuangan ini maka kita berharap kepada Allah karena di sekitar kampung kita ada pesantren-pesantren besar yang dipimpin oleh muallim kita yang dipimpin oleh kiasrar mudah-mudahan anak-anak kita bisa mengaji di sana ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang manfaat ilmu yang barakah yang mendatangkan kebaikan bagi umat yang menjadi maslahah bagi kita semuanya maka insya Allah ketika kampung ini sudah diisi dengan orang-orang salih maka Allah akan menurunkan barakah diantara kita semuanya jangan khawatir jangan ragu jangan takut mumpung anak-anak kita masih kecil masih belia kirimkan mereka ke pondok pesantren kirimkan mereka ke pendidikan pendidikan agama kelak ketika mereka dewasa sudah menguasai ilmu Allah mendapatkan ilmu melalui yang diajarkan oleh guru-guru mulia kita semuanya maka insya Allah mereka dapat meneruskan perjuangan kita sebagai orang tua kita sudah masuk ke dalam kubur berkalang tanah kita masih dapat pahala kebaikan-kebaikan yang Allah kirimkan melalui anak-anak kita jika anak kita kita didik menjadi anak yang solih jangan khawatir kalau anaknya belum pandai belum pandai mengoperasikan komputer gak usah khawatir gak usah khawatir karena anaknya gak pinter bahasa inggris gak usah khawatir kalau anaknya belum hebat dalam ilmu hari ini tapi kita harus khawatir jangan-jangan anak kita tidak tahu bagaimana mereka sholat kuluban pancinengan kotuku beter jangan-jangan anak saya belum tahu bagaimana wuduk kita harus takut dan khawatir jangan-jangan anak-anak kita belum tahu bagaimana mereka sholat kita harus takut dan khawatir jangan-jangan ketika kita mati anak kita tidak tahu bagaimana mendoakan kita ketika sudah masuk ke liang lahan maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala melalui peringatan isra' mi'raj nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kita belajar bagaimana perjuangan nabi menegakkan syariat agama Allah menyebarkan agama diantara orang-orang kafir kurais orang-orang musyrik dengan penuh ketekunan kesabaran dan ketelatenan nabi dengan begitu bersusah payak mengajarkan mereka kepada akidah memperkenalkan mereka kepada tauhid agar mereka keluar dari kezoliman menuju jalan cahaya yang Allah berikan melalui rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini kita sudah enak pak tahun 70 mungkin tahun 80 mungkin kampung ini masih kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan agama yang baik tapi setelah itu datanglah guru-guru mulia kita datanglah ke Nur Alam mendirikan pondok pesantren satu persatu perlahan-lahan para umat para jamaah berbondong-bondong mengambil barokah kepada beliau karena melalui jalur barokah beliau sampai hari ini anak-anak kita dapat menikmati pendidikan pondok pesantren karena saya lihat insyaallah yang hadir ini ada beberapa santri santri dari Nurul Alamiyah mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang barokah ilmunya menjadi ilmu yang manfaat bisa dipergunakan untuk kebaikan umat semuanya penting penting ya mencari guru mencari ulama yang bakal dijadikan guru oleh kalian itu penting agar guru yang kita dapat itu adalah guru yang memiliki sanat yang bersambung nantinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam sanat keguruan itu penting yang saya ingat itu ucapan salah satu ulama untuk santri ini kenapa kalian kita saya butuh guru yang memiliki sanat karena sanat keguruan itu bagian dari fondasi dalam mencari ilmu agama kalau orang itu tidak memiliki guru yang bersanat niscaya dia bicara agama Allah hanya sesuai dengan kehendak hatinya semata hanya sesuai dengan kehendak fikirannya semata nah maka perlu saya sampaikan untuk para santri nanti kalau sandainya akan melanjutkan pendidikan selepas dari nurul alam ataupun dari pondok-pondok yang lain pastikan pondok pesantrennya yang memiliki jalur keilmuan yang jelas dan terang benderang maka insya Allah karena di belakang kita banyak kiai dan ulama serta para ustad dan guru-guru yang memiliki kapasitas keilmuan yang baik yang akan diberikan kepada kita semuanya maka pilihlah beliau-beliau ini sebagai guru di dalam ilmu kalian ini banyak santri ya halo santri mana yang santri angkat tangan yang santri angkat tangan nah eh monster angkat tangan pak ini ini saya tahun 87 ini ini akhirnya ke santri bukulu kulit tahun beluk petek beluk petok ikirim kecebeber nah gila beluk petek beluk petok kulit ikirim kecebeber serang abah masuk pondok pesantren modern tahun beluk petok saya masuk pondok pesantren modern setelah tiga bulan santri tidak boleh berbahasa Indonesia harus berbahasa internasional bahasa Arab atau bahasa Inggris masa itu kalau sekarang pesantren-pesantren banyak pilihan pak bahasa Arab bahasa Inggris bahasa Mandarin bahasa Jerman bahasa Jepang bahasa Korea saya bisa bahasa Korea sampai sekarang ibu gak percaya saya bisa bahasa Korea bisa saya bu sarang rencana cuma dua saya tanya jadi zaman itu di pondok itu sudah ada tiga ribu santri tahun 87 masuk bulan ketiga ada program bahasa luar pesantren karena saya santri baru baru tiga bulan harus mengikuti program bahasa keluar ke tempat-tempat tertentu kurang lebih seribu santri itu ikut rombongan pakai bus saya ini yang santri baru tiga bulan ini dua orang kesasar naik bis pak salah naik bis habis apa di kapi kulitah salah kedua naik tekerjat kulit oh gak apa yang boleh kapi aduh hari atung yang ada remer ya hari salah bis kek masa salah bang salah ada yang boleh kapi aduh aduh padahal remer bang hari tarongan lah tak bisa hari masuk atol ya wato leku lereng bule kepi ca inggris tak bisa ca arab kipak tak tau pak akhirnya kulitah tulit kegancah hari marah ngangkui bahasa arab hari kan ring inggris dia ngangkui bahasa arab dia remer bang ceng pada tak tau makin kau ben kakek udah meletak temo macam yasin macam yasin dia remer bang iya lagi ngkau anuh bik kaki jawab hari ring bule aku tau macam kur'an ring dia lah ring bule lecak inggris tapi kulabah tuwan kegancah gula yasin dia jawab wal qur'anil hakim inna kelaminal mursalin ala siratin mustaqim lillahi ta'ala takerjat bule rp'anil hakim yes oh wabakala karena bule dengan bule kalau karena saya saya tetik kulah antar ke sopir sopir agar ini tak ngomong kaki jong ini daripada tokus tokus kering bule te hari kau tersalah naik kulah peleman tak peleman kebonduk lemalem ponletak zirli yukum yang tanya akibik mudabbir mik bisa posang kaki cengg bisa padu ustad bisa nyaman hibah utama engkau tersalah naik pasipa turun dimang kau tahu turun dimang kenlo berminta terakhir ke pondok artinya hei para santri santri ingat ya santri jangan khawatir pondok pesantren hari ini bisa bersaing dengan pendidikan manapun santri tidak usah khawatir santri tidak perlu ragu justru di pondok pesantren kalian harus bangga di pondok pesantren hari ini kalian tidak hanya sekedar diajarkan bagaimana mengenal Allah kalian tidak hanya sekedar diajarkan bagaimana menjalankan syariat Allah kalian tidak hanya sekedar dididik bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat tetapi hari ini pondok pesantren sudah lebih maju karena di pondok pesantren hampir semua disiplin ilmu sudah diajarkan maka bapak dan ibu gak usah khawatir kalau anaknya masuk pondok pesantren karena insyaallah keluar dari pondok pesantren anak-anak kita siap kembali di tengah-tengah masyarakat mengembikan ilmunya di tengah-tengah umat tepuk tangan untuk pondok pesantren ya iya pak santri nanti pulang ke kampung jangan hanya jadi tukang tambal tapi aku tanya mari di pondok last hari berapa tahun 6 tahun eh 6 tahun enggak yang ini saya mau saya mau 6 tahun saya tidak pernah 5 tahun 10 bulan 5 tahun 11 bulan aku lah acara tanah lengkap 6 tahun pak pleman ya patut nambal ban kaki cong artinya sebenarnya begini bukan ngolok-ngolok santri menikah tidak ada santri Indonesia tidak merdeka pak sering saya sampaikan di mana-mana tidak ada pondok pesantren tidak ada kiai tidak ada ulama perjuangan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak bisa terjadi maka kontribusi besar para kiai dan ulama pondok pesantren yang menentukan kemerdekaan sebuah negara yang bernama negara Republik Indonesia ini selepas pondok pesantren berdiri Indonesia merdeka kemudian yang mengisinya adalah santri siapa yang bisa menjaga umat hari ini siapa yang bisa menjaga akidah umat siapa yang bisa menjaga syariah umat siapa yang bisa menjalankan prinsip-prinsip islam kalau bukan santri maka santri punya tanggung jawab besar bagaimana agar islam sebagai agama rahmatan lil'alamin betul-betul bisa menjelma di tanah Indonesia yang luar biasa ini Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ini santri sambian kisah kelamian viru kisah kelamian viru kisah kelamian santri iya 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 santri sambian kelas berapa kan di kelas sekolah pang napang tak nombor kelas iya kau lambat tahun petok sangga di pang napang kelas kelas apa sambian sanawi kelas 6 cik benyan kelas kula lambat mariki kiri bimba kula mba kula jatah dari awam kula peleman dari sekolahan SD kelas kelas telur bimba 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 kula tanya oleh ranking oleh juara oleh juara berempah itu cik 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 juara itu paling tak kibah bukong kakek juara jia cik fokus nomor sangat cik ya Allah elaben orang sepoh tak elaben bahagul cik bukong bimba 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 juara apa ni kasi paling hebat nomor kakek cik ngengkel bahagul juara jia paling fokus nomor sangat cik nomor aduh juara itu cik 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 ini jah ngawam tak bisa lamben orang malah menikah tak bisa artinya milan kule sarang panci dengan selaku orang sepoh so pajak anak kule ban panci dengan penik orang manfaat sik kuna ng umat ngiring ngiring didik om paman tak bisa didik tibik kerem ke madrosa kerem ke ponduk aman tapi saya kelopain akhirnya kirim kirim lho pola surambu kenapa demam vaksinan COVID-19 hari kita berjurung kukak kacung Allahumma salli Allahumma mulai makin santri harus punya cita-cita besar cita-cita besar kalian bagaimana menjadikan orang tua kalian merasa bangka yuk buktikan para santri bahwa santri insyaallah dimanapun dan kapanpun pasti akan sangat dibutuhkan oleh umat saya rasa yang cita-cita menemukan santri saya rasa yang imam menemukan menemukan santri saya rasa yang imam menemukan santri saya rasa bisa menjaga umat selain santri maka malam ini karena saya juga sebagai santri dan insyaallah banyak diantara kita semuanya ini yang santri mari kita jadikan negara tempat kita berpijak ini kampung tercinta ini kampung sungai durian ini kelak di kemudian hari betul-betul bisa menjadi percontohan bagi daerah-daerah yang lainnya gak usah khawatir tadi saya cerita dengan muallim sani rupanya putra-putri beliau sudah ada yang hafiz quran ya muallim kita doakan mudah-mudahan putra-putri beliau semuanya ini menjadi orang yang soleh dan soleh dan jangan lupa jika kelopain anan pantragi kebonduk jika cuma yang petara melolong petara abuduk kaya kan telah tahu tak ingin tarin kaya mimpin pantragi tapi nyaman lah nyaman apa mantuan aduk santrinnya banyak berapa santrin sekonek mantuan cuma 6 banyak 6 6 cuma banyak sakin mantuan 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 najaran baru selulus santos mantuan kan sesatos terpinter mantuan ikhone biring tuan ikhere sebukeng boleh mantuan bentar unikir minakana bukeng jangle penter ikhonen biman hari tangannya ria ikh mimpin turan tangannya ikh kue keng ikh naman tuan lemak surah kakek pokon mantuan mon bisa mon tak kuat modal mantuan jok muka poduk mantan hendung mantuan mantuan hendung tenang aduh hendung mantuan pagi tanggal telok tanggal empat le telpon bitu guberus assalamualaikum pak ya pak peng belat satu ton belum bayat aduh aduh tadus mantuan tapi berjur orang santri berjur 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 mantuan mereng bitong mantuan tap thanks berjur santri berjur setel 100 mantuan yan ars santri sampian hati antri jalan padam kaya telah puluh juta merek maki kihain naman Tuhan munsatos munsatos santris yang tak majer telah puluh juta, mundu bulan naman Tuhan aduh ini ngep naman Tuhan setiap hari ini remaja ini kemantuan mumbuni karena mangkuk kekusti Allah, karena sebab tero tero berjuang eja dan Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. tidak mungkin kuat man Tuhan iya mundu, iya kau macam tak muka pun tuk cong, tak kau undung dia waduhin kaki dia leharzenan apa mak bahwa perjuangan itu tidak mudah kita melihatkan para kiai oh enak, kiasrari, mu'alim wahid mu'alim thani, surah hebat dari ini hari ini mak kita tidak tahu dibalik itu semuanya ku'alim kebunuhi kiasrari makin senapa kibadabun kiai lu tako sampai telpon ini lebih baik apa ini penting kenapa? karena dengkadenggul menikah menyajikan jah si agaduan ponduk cerita, curhat apa pahamu neri ya biasa curhat tanggal teluk mulai curhat tanggal teluk artinya pejaran santri tak lancar walau ki kurunuh ustadet ditekan mengajar santri harus aktif aktif berdiri mak surya berempat setia marah rokok surya berempat mak lalu lemah kali sebulan senapa mak benyah angkep sejuta egeji 500 kan ontong 500 mak muntawat kuat kebelangan mak mak kan penakan sing acer kecuali pegawai cekan cekan kan penakan sing acer lamba rokok surya pantau dua bu teluk dua bu mpa obe kapucino rokok apa rejong hari rokok kering ketendi mantuannya makde cek sapun kaki surya lamba mantuan setia mita diri itulah kenyataannya madaya bajaran tak lejar bu kule serius penikam bu kule niser bun niser ganang sampian bu niser ke ustad ustad sing acer lise galimun ketemun ben ustad di potran sampian sambi salimin pencegah didi siapa ken salaman loros pencegah lulilah itala pecegah ini kan berdustad muhsin polampu berdasar salim cekah ini kan kurang kereng bertiba kurang serapa menit berapa menit lagi cerah masaya nah cobit abid kule penak tegbi sampian ini kan sambi pecegah sambi anu gitu ustad muhsin motor sekelang kong kan ngajar ngaji pancenengan ngajar ngaji kan anu gitu ustad muhsin anak kule pancenengan sarang ngajunan nikam motor sekelang kong gitu kan rapura ustad muhsin tapi taceg mpon mpon pak tapi kibok kedelem ustad tak lem iya can ring seng enam ase masir wabuk ase kalah masin jadi lelih sekali ardenan apa sopaja antara kule pancenengan sebagai wali murid wali santreh antara kule murid selesai urusan baik ini bukan mata duitan tapi sampai harus paham ini kampong kule banyak sawit kan banyak sawit kumpung kule sawit larang pak kenapa segi lu senapa seibu belu bocek muda eh kampong kule kelapa sawit telah ibu belu penge kelapa sawit kelapanya 3000 sawit 800 pak ya kan kelapa sawit pak kuat cerita sawit kule lartina apa munitong bitong macam tak cukup muntah mangkuk kekusti Allah tak bisa sama si mencokup percik guluban pancenengan benih hasil guluban pancenengan si mencokup menikah Allah gaji kita itu tidak mungkin cukup penghasilan kita tidak mungkin mencukupi yang mencukupi kita itu semata-mata karena Allah menginginkan itu ya caranya itu tadi pak bagaimana kita ini dekat kepada Allah azawajalla melalui imadah kita melalui sujud kita melalui shalat kita sebagai penutup ini karena malam makin coba lumbu mana apa jam saya sudah jam 11 ini pak suatu hari nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam allah mas allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada sahabat sahal bin sa'ad hadis ini bisa nanti ditemukan di dalam mu'jam al-asad imam tabrani kemudian kitab hilyatul awliya wa tabaqatul asfiyyat dan mustadraknya imam hakim rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabat sa'ad kepada sahabat sahal bin sa'ad atani jibril alaihi salatu wasallam malaikat jibril alaihi salatu wasallam datang kepada aku kata rasulullah dan kemudian malaikat jibril menyampaikan beberapa hal kepada nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kata jibril alaih salatu wasallam isma si'tah fa'innaka mayitun ya rasulullah muhammad hiduplah sesuai dengan apa yang anda inginkan tapi ingat ya rasulullah anda pasti akan menemui kematian sesungguhnya pesan ini adalah untuk kita semuanya kaum muslimin pesan penikah untuk kulis orang panci dengan seteja sebadan sungai durian isma si'tah hiduplah sesuai dengan apa yang kamu inginkan tetap ingat kita ini pasti mati masa hidup kita ini sebentar waktunya akan tiba mati selesai dan jangan pernah berfikiran apalagi menganggap bahwa disini kita selamanya kampung kita sebenarnya bukan di sungai durian kampung kita yang sesungguhnya adalah kampung akhirat kita ini hanya numpang minum sebentar numpang menjamkan mata selepas itu melanjutkan perjalanan perjalanan kita akan jauh bawa bekal yang cukup bekal yang paling mahal takwa maka mumpung kita masih hidup di kampung dunia ini menuju perkampungan akhirat yuk kumpulkan bekal itu sebanyak-banyaknya agar perjalanan kita menuju akhirat tidak kekurangan apapun yang kedua kata Jibril alaihissalatu wassalam wahbib man syikta fa'innakamu farikuhu ya rasulullah muhammad cintai siapapun yang ingin anda cintai tetapi ingat ya rasulullah bahwa suatu hari anda pasti akan berpisah dengan orang yang anda cintai kalau ditanya hari ini malam ini siapa yang paling kita cintai diantara sesama manusia bisa guru kita bisa ustaz kita bisa ibu bapak kita bisa istri bisa anak bisa murid tapi ingat pilihannya cuma dua apakah kita yang ditinggalkan atau kita yang meninggalkan ibu ibu cinta ibu sama suami berapa ratus persen marah lah apa yang mau ngomong buka namun 100% hari senen tak berlewut yang cuma satu pak cinta sama istri berapa persen pak aja sebenarnya kaya seket hari seket nyang sang di meriah ha lalalala takok kan ada bunah malekat jibril cintai siapapun yang ingin anda cintai ya rasul allah tapi suatu hari apakah anda berpisah anda pasti berpisah apakah anda yang meninggalkan atau anda yang ditinggalkan ya rasul malam ini kita masih bersama-sama tetam muluk inna lillahi wa inna ilaihi rajin ustad ahmadi nah ini kan baru tes bu tes dulu tes ke lu mak montai tes lo bisa lagi ya gak apa-apa siapa tau ustad ahmadi duluan saya terakhir atau saya terakhir ustad ahmadi duluan kena masalah ledabuna rasulullah keda guluban panceningan sengak kengain orang si paling bisampian seneng si paling cintai bisampian bisa ditinggalkan atau bisa meninggalkan kalau bukan kita yang ditinggalkan atau kita yang meninggalkan yang nomor tiga wa'amal ma'asyikta fa'innaka majziyun bi berbuatlah apapun yang ingin anda lakukan ya kalau memang mau sholat ya sholat ya gak mau sholat ya biarin saja tapi ingat apapun yang kita lakukan semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah siap hejeng oleh balasan siap hejeng pada oleh siap bece oleh si bece siap bece oleh siap bece semuanya mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala cok kebetir apapun yang sedang kita lakukan hari ini dan apa yang kita lakukan besok semuanya akan dibalas oleh Allah dengan sebaik baiknya balasan maka mumpung kita diberikan waktu kesempatan yang baik oleh Allah lakukan yang terbaik karena Allah pasti akan membalas yang terbaik pulang yang mau berbuat buruk ya urusanmu ta'ala tidak akan lalai dari itu Allah melalui malaikat mencatat dengan sebaik baiknya dan Allah pasti memberikan balasan yang terbaik dan yang terburuk yang keempat kata malaikat jibril alaihi salatu wassalam wa'alam ya muhammad dan ingatlah ya rasulullah muhammad sallallahu alaihi wassalam sesungguhnya kemuliaan seorang mu'mid ditentukan bangunnya pada malam hari ketika dia sujud kepada Allah orang yang senang sujud kepada Allah di tengah malam berbeda Allah pasti memberikan kebaikan kebaikan yang lebih dibandingkan dengan orang yang malas salat malam di saat seorang ambah ingat kepada Allah sementara di tempat yang berbeda orang lain lupa kepada Allah maka dikali waktu ketika Allah melupakan yang lain Allah pasti akan mengingatnya ketika seseorang lalai kepada Allah dan dia tidak lupa kepada Allah maka dicaya Allah tidak akan pernah melupakan dan melalaikan keadaan dirinya yang terakhir yang terakhir kata Jibril alaihissalatuh wassalam yang nomor lima ya rasulullah muhammad dan kehormatan seorang mu'min tergantung apakah dia masih selalu terikat kepada sesama makhluk apakah hidupnya selalu menggantungkan dirinya kepada orang lain atau dia justru tergantung atau menggantungkan hidupnya semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala lihatlah orang-orang salih diantara kita lihatlah orang-orang yang tidak pernah lepas dari salat dan sujudnya kepada Allah perhatikan dan kemudian bandingkan mereka yang senantiasa hatinya selalu terikat dan terpaut kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam niscaya kehidupannya lebih baik kehidupannya lebih tenang kehidupannya lebih bersahaja bahkan kehidupannya akan lebih berbahagia para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita mesti bersyukur kepada Allah karena malam hari ini di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Allah untuk bermuhasabah memperbaiki diri ini sudah masuk bulan rajab selepas rajab nanti kita masuk syaban berarti sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan ramadhan semoga Allah memanjangkan usia kita hingga ramadhan yang akan datang semoga Allah memberikan barakah bagi hadirin semuanya bagi keluarga keluarga kita yang mungkin malam ini belum sempat hadir karena beberapa alasan mungkin karena sedang sakit keluarga kita yang sedang sakit mudah mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetangga tetangga kita yang sedang kesulitan ekonomi mudah mudahan selepas pengajian malam ini ekonomi kita semakin diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin kita punya masalah dengan anak-anak kita mudah mudahan Allah lembutkan hati anak kita jangan khawatir jangan takut selagi ibu dan bapak masih mau bersujud kepada Allah mendoakan anaknya menjadi anak yang solih agar mereka senantiasa menjaga solatnya sebagaimana yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaikissalatu wassalam doakan kepada Allah anak si becek tuaki si tak pati becek pun tuaki si becek pun si tak becek pada anak kula bercampian pada anak oh si tak soki benih benih ajalah anu namu namu yang lambang poin mencet hehehe ta anu ennis sering kau bu itu oh balans alive soba namu yang enggak anak ene si tak tahu cik anak babak enggak anak nginjau akan dina lain kulit sapa pengar pengar ngiring si becek tuaki mantar becek atro sitter istiqom a terus set baca pu aki mantar teti anak sesalih pada tepang kibu Oh balansi akan dibangkin nih Oh aduh laki tanganak teti empon tenang-tenang seraki ke pendidikan pas dua aki ke Allah insyaallah tetih bekal teti anak solih tapi jika kelupain cerita sih gelap benih aja kisah sambil kayak ngain Oh tanganak leberapa bulan tak majer ini pesan kustod benih karena gula sering mendap manu tiap tanggal telur oleh telepon di jaga-jaga bepnikah masuk panjang lancar semuanya Mari kita sama-sama menjaga itu dan yang paling terakhir saya mohon maaf kepada seluruh panitia kepada bapak-bapak dan ibu-ibu panitia yang mungkin saya tidak bisa berlama-lama menyampaikan tausiyah sederhana pada malam hari ini mudah-mudahan walaupun sederhana tapi ada hikmah dan kebaikan di dalamnya mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak saja disini tapi kelak ketika nanti diomil kiyamah kita bersama-sama di surganya Allah subhanahuwata'ala ibu banyak berdoa kepada Allah cek kelopain pembenyak majasolawan salawan dikuluban sampian pertama Insyaallah diti sebab kekuluban pancangan ngolih safa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia bunuh Rasulullah inna awlan nasibi yawmal qiyamah akhtarukum alaih salatan orang yang paling pantas semak sangkaulah dimana Rasulullah peserah orang yang paling banyak maus salawat tak bisa pelancong pemandangan tak apa Allahumma salli ala syedina Muhammad pada Allahumma salli ala Muhammad pada atau salawat narih sama semua lancangan tak apa salawat tafriyah pada itu pemenyaan insyaallah dikuluban pancangan ngolih safa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mon Andi rezeki cer 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 Mon Andi rezeki bergi tak usah nunggu banyak dengkan deng mon benyak tak kira bagi makin makin Sebelum kita tutup sympian kalau punya uang sepuluh ribu bagi dua mau mon pesai sepuluh ibu bagi dua bisa pak berarti senapa masuk tok masjid mon sekat ibu bagi dua teti segami bisa sedekat segami bisa mon satos ibu bagi dua sekat isabu sekat isabu ke masjid bisa iya kaki bisa jajan emang oleh dua jiang oleh dukung kecong bagi waktu menyebabkan saya motoran nyor motoran saya bu ada satu sebagi ada satu sebagi ke masjid karena banyak bagi waktu sebab banyak ampuh tak kiri bagi segintah para rabu para teretan sejajah man terselepas acara isra nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadinkul bensampian seterjeh teti lebih bagus solat semakin tambah mantap sodakana tambah lebih bagus semakin tambah bagus nanti kita minta doa kepada para guru-guru mulia kita mudah-mudahan acara malam hari ini menjadi acara yang senantiasa mendatangkan kebaikan dan barakah bagi seluruh kampung di kampung sungai durian ini ini saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan esok di lain waktu kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bertemu kembali untuk ibu dan bapak-bapak semoga pertemuan ini menjadi obat setidaknya pengingat bagi kita semuanya dan kelah kita akan bersama-sama mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan berkumpul bersama jungjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf khususnya kepada seluruh panitia jika apa yang saya sampaikan benar semata-mata kebenaran datangnya dari Allah dan jika apa yang saya katakan itu salah hak murni karena keawaman dan kebodohan saya pribadi hadhanallah wa'iyyakum ajma'in wa'allahu al-muwafiq ila aqwamil tariq thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'iyyakum assalamualaikum warahmatullahi